Terima kasih Anda masih bersama kami di NetJabar. Objek wisata kawah Papandayan di Garut jadi buruan pengunjung saat libur panjang tahun baru dan libur sekolah. Sepanjang libur ini, peningkatan jumlah pengunjung mencapai 50% dari hari libur biasa. Objek wisata kawah Gunung Papandayan di Cisirupan, Kabupaten Garut, diserebur ribuan wisatawan. Suasana udara sejuk dan segar khas pegunungan, serta panorama alam indah di terpahamparan batu kapur menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati keindahan Taman Bunga Edelweiss yang sulit untuk dijumpai karena biasanya bunga abadi ini tumbuh di puncak gunung. Kita reuni SMA PGA 89, jadi 6 mobil kita kompoi gitu. Ada yang dari Jakarta. Suasananya di sini gimana menurut ibu? Gimana ya? Enak banget, sejuk, terus nyaman gitu. Juga sendiri? Pengunjung juga dapat menikmati kolam renang air panas alami yang keluar dari perut gunung. Air panas bercampur belerang ini dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit. Selama libur tahun baru, peningkatan jumlah pengunjung terjadi 50% dibanding hari libur biasa. Pengunjung juga datang dari berbagai kota di Indonesia. Kalau dominasi pengunjung memang tetap dari Jabodotabek, karena memang mereka pun kalau kami survei mereka baru mengetahui potensi gunung alam pepandayan, tetapi tidak juga menutup pengunjung-pengunjung yang datang dari sekitar Garut sekitarnya. Untuk dapat menikmati keindahan alam di kawah pepandayan ini, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar 30 ribu rupiah per orang. Irfan Lugina melaporkan untuk NET.